Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, hari ini saya akan menjelaskan kepada anda tentang risotto ini Jadi, risotto adalah tradisional, eh bukan tradisional The signature rice I mean the signature cook from Italian That contains rice and much more ingredients Jadi, risotto adalah salah satu yang harus mencoba makanan di Italia Jadi, ya, ini adalah rice yang paling biasa di Italia Jadi, bagaimana cara membuat risotto? Ingredients yang pertama kita perlukan adalah 6 cup of chicken stock Atau jika anda vegan, anda bisa memiliki vegetable stock Dan setelah itu, anda bisa memiliki 2 tablespoons of olive oil Dan 2 tablespoons of butter Dan jangan lupa untuk memiliki bahagian yang biasa untuk memasak Yaitu, ayam sedang Dan 2 tablespoons of garlic Dan 2 tablespoons of minced Jangan lupa tentangnya Jadi, aburrio rice Ini adalah Ini adalah The main ingredient Yang penting untuk membuat risotto Karena ini adalah The rice Saya maksudnya, the signature rice Yang penting untuk membuatnya Dan setelah itu The main ingredient Yang penting untuk mencari adalah The white wine Tapi itu tidak bisa untuk kita menggunakan Jadi saya melakukan beberapa penelitian, dan saya memiliki beberapa bahan alternatif Seperti lemon juice, tomato juice, grape juice, kranberry juice, and apple juice Dan setelah itu jangan lupa untuk, atau jika Anda tidak memiliki bahan-bahan itu, Anda bisa masukkan air Dan setelah itu Anda butuh 1 cup parmesan segar, dan 1 sain, jadi ini adalah Apa? A plan yang membuat baik untuk memasak Anda Dan, ya, garam segar seperti biasa, 1-2 tb. tsp. Ini cukup untuk Anda menambah berapa banyak yang Anda inginkan Jadi, bagaimana cara membuatnya? Mulai dengan menambahkan pot ke dalam bahan-bahan Untuk menambahnya ke jentel-simmer Dan setelah itu, Anda bisa meletakkan minyak, minyak, dan minyak di panjang Atau dutch oven Dan memasak bawang, maksudnya memasak bawang ke panjang Sehingga ia mulai kacau, dan kemudian tambahkan garlis Seperti biasa, apa yang Anda lakukan Dan kemudian, ke panjang, Anda bisa tambahkan nasi Dan kemudian tambahkan nasi, dan kemudian tambahkan nasi Dan kemudian tambahkan bahan alternatif yang Anda pilih untuk mengganti minyak Dan kemudian terus mengganti minyak sampai bahan-bahan Lalu terus mengganti minyak dan minyak Ini adalah proses yang paling penting untuk membuat risotto Jadi Anda hanya perlu mengganti minyak sampai bahan-bahan di minyak Sampai minyak dan minyak, tapi al dente Ini adalah kata-kata Italian yang saya belajar Jadi, al dente adalah level yang terbaik di Italian Yang terbaik di minyak, tapi tidak terlalu... Tidak terlalu... Tidak terlalu... Tidak terlalu lembut Tapi... Ya... Ini yang terbaik Maksud saya Ini yang terbaik di minyak Yang terbaik di minyak Yang terbaik di minyak Dan kemudian ketika nasi sudah selesai Dan ya... Turn off the heat And stir And put it on the plate And whatever And stir With the parmesan cheese And the steam And just sprinkle some ground pepper Yes And then... Dadaa... Buen apetit You have your risotto At home Easy to make Easy to eat Delicious And with Italian style Good food With good recipe That's it for today Enjoy! Enjoy! Enjoy!